Kantor imigrasi kelas 1 Jambi sepanjang tahun 2019 hingga periode Juni telah mendeportasi 3 warga negara asing. Dua dari 3 WNA tersebut kedapatan menyalahi aturan visa kunjungan. Sepanjang tahun 2019 hingga periode Juni, 3 warga negara asing telah dideportasi. Terdiri dari 2 warga negara Malaysia dan seorang warga negara China. Dua dari 3 WNA yang dideportasi tersebut lantaran terbukti menyalahi visa kunjungan dengan bekerja di sebuah perusahaan. Sementara seorang warga Malaysia dikembalikan ke negara asal atas dasar kemanusiaan karena menderita sakit saat di Provinsi Jambi. Tiga orang warga negara asing dari Januari sampai bulan dunia. Tiga ini adalah, yang satu adalah warga negara China. Warga negara ini adalah menyalahgunakan izin tinggal. Artinya dia menggunakan visa kunjungan, bebas kunjungan wisata, tapi dia membuka usaha di sini. Dan kami yang menangkap, kebetulan kami yang menangkap, kami temukan dia di daerah pergudangan di sekitar, saya enggak apa namanya itu? Serinca apa? Apa yang enggak, PAL 10? Ini kan ada pergudangan itu. Nah, daerah-daerah situlah, tangkit atau sungai gelap, saya lupa dari situ. Nah, kita temukan dia membuka satu usaha. Nah, itu sudah kita tangani. Dan tapi karena kami tidak memiliki barang bukti untuk proses ke persidangan, kami deportasi dia dan kami cekal. Kemudian, satu lagi adalah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia ini, kami temukan dia juga sedang melakukan kegiatan, apa, semacam briefing, apa, semacam pertemuan dengan beberapa orang Indonesia, yang ternyata orang Indonesia adalah stafnya. Dilakukan di sebuah kedai, saya tetap perlu sebut nama kedainya. Jadi, ternyata dia adalah seorang manajer. MLM. MLM. Dia adalah satu orang manajer yang merekrut orang-orang Indonesia yang berikutnya sebagai ini. Untuk meningkatkan pengawasan timpora imigrasi kelas 1 Jambi, terus melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Guna mengantisipasi warga negara asing yang menyalah gunai visa kunjungan. Saat ini sebanyak 330 warga negara asing dari berbagai negara terdata di wilayah kerja imigrasi kelas 1 Jambi. WNA yang ada terdata tersebut didominasi merupakan pelajar yang berasal dari Malaysia dan Thailand, sedangkan sisanya merupakan pekerja di perusahaan. Terima kasih telah menonton!